Oke sobat mancing, kali ini saya mau berbagi racikan umpan ikan masubang untuk daerah subang dan sekitarnya ya karena kebanyakan daerah subang yang bagus itu umpan dari pelet kalau umpan-umpan putih biasanya kebanyakan dilarang di empang-empang oke sobat-sobat, ini dia bahan-bahan yang pertama kita menggunakan dolai, dolai 2 kemudian jitu merahnya 1, jitu ebi 1, kemudian samsuk ya untuk amisahnya kita menggunakan tongkol, ini tongkol yang sudah saya renang air panas kemudian ada minyak ikan, oke sobat untuk bandulnya kita menggunakan talet 781 ya tadi saya lupa gak nyebutin, ini kita pakai setengahnya aja oke, nonton terus videonya ya, supaya gak ketinggalan bahan-bahan dan takaran-takaran yang saya masukkan yang pertama kita aduk dulu semua si bahan ini langsung sama semua bahan-bahannya jangan berat kita lepas semua kita aduk biar terlihat yang tertibur semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati termasukin sininya setengahnya kurang lebih setengah setengah bungkus ya kita aduk semua ini untuk spesialis ikan satu kilo tiga ke bawah ya kalau untuk satu kilo tiga ke atas kita nambahin wangi ya semacam ini aja pakai raja udang kalau enggak kalau yang 17 yang merah D13 yang pisang juga bisa yang hijau aduk semua biar ampun hari ini untuk mancing seminggu juga bisa tinggal seduh-tinggal seduh aja ya ini sudah kita masukin ke platik bisa juga tercampur kalau di musim hujan ini sangat cocok sekali karena umpan ini tanpa ini ya tanpa perangsang yang wangi jadi umpan ini amis kalau cuaca seperti ini sangat cocok selamat menikmati oke hasilnya segini ya ini bisa buat 3x4 kali mancing kita tinggal tambahin amishan yang tadi tinggal kita tambahin ini ya untuk cara meracutnya ini tongkol satu potong aja yang 2000an kemudian kita haluskan kita 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 ikannya kita kasih empat butir kasih empat butir ya karena misi lebih tajam kemudian kita tambahin air panas masukin si pelet yang udah diperhatikan tadi ya cukupnya saja buat satu kali makin biasa tiga jam mungkin tiga jam cukup lah kalau dirasa kurang tinggal tambahin aja serumpanya pelet ini agak kasar ya kita coba kalisin karena di musim hujan biar agak make kalau musim kemarau saya biasanya cukup kayak begini karena musim hujan kita kasih lembek biar ikannya cepat belum muka dengan cepat melahap oke 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 selamat menikmati lalu terus sampai semuanya kalis biar tidak ada gerjian-gerjian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bos umpan kita sudah jadi sehingga kita eksekusi ke empang ini umpan sudah pas banget tidak kelembekan tidak kekerasannya oke sobat mungkin sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua catatan untuk kalian video-video dari saya real buat saya sendiri memancing ya bukan buat mengada-ngada atau kayak yang jualan umpan banyak editan ini itu ini real buat ngedit buat apa buat mancing saya sehari-hari ya saya pakai umpan ini bukan umpan itu itu real buat saya memancing oke sobat selamat menonton ya selamat menikmati selamat menikmati